Ketua Kerukunan Kawanua Mae Sasorong, James Senewe SE, berharap remisi napi koruptor di moratorium karena mencederai rasa keadilan dan berpotensi menghilangkan efek jerah kepada koruptor. Meskipun secara hukum tidak ada aturan hukum yang melarang, setelah Mahkamah Agung mencabut Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan mengatur pengetatan remisi untuk koruptor, namun karena bebas bersyarat, koruptor setelah masa dihukum, dipotong remi dianggap mencederai rasa keadilan sehingga perlu mempertimbangkan wacana moratorium remi sebagaimana dijelaskan dalam wawancara berikut ini. Pak James, apa alasan Anda setuju dengan moratorium remisi napi koruptor yang diwacanakan Alvin Peneliti Transparansi Internasional Indonesia karena menganggap remisi koruptor berpotensi menghilangkan efek jerah kepada koruptor. Secara pribadi saya sebagai tokoh masyarakat, khususnya untuk minahasa atau orang-orang menarik yang ada di kota seorang ini, saya sangat-sangat setuju bahwa remisi itu harus dihilangkan, remisi daripada koruptor. Alasannya? Karena alasannya ini koruptor ini mereka mencuri, ini mereka pencuri uang rakyat. Uang negara ini yang merupakan uang rakyat itu diambil oleh individu untuk memberkaya diri, untuk kepentingan diri sendiri, untuk kesenangan mereka sendiri tanpa memikirkan bagaimana perasaan masyarakat sekarang. Sekarang kita lihat masyarakat masih banyak yang dalam kadar susah. Sementara mereka hidup dengan berkelimpahan harta, yang notabene itu harta yang mereka peroleh ini dari uang rakyat, dan itu sangat-sangat penyakiti perasaan masyarakat. Tetapi kan tidak ada larangan sehingga remisi lembaga pemasyarakatan diberlakukan sama dengan nabi lainnya. Tidak bisa disamarakatkan. Masa orang curi ayam mau disamakan rata dengan orang yang korupsi sekian miliar? Nah sedangkan orang atau orang mencuri, taruhlah curi ayam lah. Yang curi ayam ini, kalau remisi wajar, karena mungkin dia mencuri karena dia lapar. Tapi kalau para koruptor ini dia mencuri untuk dia punya kerakusan, demi dia punya kebahagiaan pribadi dan mungkin keluarganya. Sementara dia tidak pernah melihat ini orang melakukan kejahatan, misalkan curi ayam, atau curi buah, atau curi makanan, hanya untuk mengisi perutnya. Masa mau diperlakukan sama dengan koruptor? Nah ini, masalah ini yang betul-betul saya sangat tidak setuju. Bagaimana dengan jabatan Anda sebagai ketua DPC Demokrat Kota Sorong, mempertimbangkan nabi koruptor sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2024 mendatang? Pertanyaan yang sangat bagus. Tentunya di dalam kita seleksi bakal calon untuk maju ke DPR. Tentunya ini kan ada namanya persyaratan yang harus mereka siapkan, yaitu mereka, kita akan minta SKCK. SKCK dari kepolisian dan surat keterangan dari pengadilan bahwa orang ini benar-benar tidak pernah melakukan tindak pidana. Apalagi yang lebih lima tahun. Untuk korupsi, kita tidak ada ampun untuk kita menerima. Apalagi dia korupsi terus nilainya sekian miliar yang merugikan rakyat. Dan otomatis hukuman di atas lima tahun itu kita agak menutup peluang untuk calon yang akan mengikuti kontestasi politik. Apalagi di kota Sorong ini. Jadi ini sudah merupakan langkah yang bagus saya rasa kalau misalkan remisi itu dihilangkan. Karena efek jerah ini kan betul-betul harus kita, harus kita namanya efek jerah. Kalau orang tidak jerah, ya dihukum sekian tahun keluar. Kalau saya juga, misalkan korupsi 100 miliar 10 tahun dihukum. 10 tahun, selesai 10 tahun dia bisa menikmati. Dikurangi lagi dia. Ya, lagi dikurangi lagi remisi. Setiap tahun remisi. Jadi misalkan 8 tahun, 8 tahun dia sudah keluar dan sudah menikmati hasil korupsinya. Dan itu sangat-sangat menyakiti hati rakyatnya. Saya pikir seperti itu. Jadi bahasa kuncinya? Kuncinya tentunya negara ini harus lebih serius di dalam menangani kasus-kasus korupsi. James Senewe, Ketua Kerukunan Kawanua Maesah Sorong. Terima kasih sudah mencerahkan kami. Baik, sama-sama. Terima kasih.